Intro Halo, semangat pagi guys Oke, hari ini saya mendapatkan informasi Kalau ini hari minggu ini ya, saat-saat ini Ini kawasan wisata Pasir Putih Ini sudah dibuka untuk para wisatawan Nah, seperti apa ramainya disana Teman-teman saya ajak untuk kesana ya saat ini ya Oke, yuk kita kesana Intro Ini minggu pertama setelah pemberlakuan PPKM dicabut Kemudian ini kondisi yang sebenarnya real Kita lagi nge-vlog, terima kasih Oke, dilihat dari platnya ada yang W Ini daerah Surabaya, Sidoarjo Terus kemudian Plat B juga masuk dari Jakarta ya, dan sekitarnya Seperti itu, teman-teman Ini hari pertama Hari pertama atau minggu pertama setelah PPKM dicabut, sehingga wisata ini Kembali dinormalkan kembali Dari pemerintah Kabupaten Terenggala Ini luar biasa Nah, ini ada jet bus Dengan platnya S Dari sekitar ini ya Jombang, Ponyoregoro, Tupan Itu kali ya Kali ini teman-teman Kalau sekarang ini saya ada di Bintu masuk atau tiketing sementara Begitu ya, karena Sebenarnya masih kawasan ini Masih dibangun seperti itu Jadi saya ada di sini Nah, teman-teman Sekarang saya ajak untuk Masuk ke lokasi wisata di Pasir Putih Oke, yuk Airnya cukup bagus hari ini Anginnya juga Sepoi-sepoi gitu ya Gak panas Tapi juga Nyaman gitu ya Memang setelah tidur panjang Hampir satu tahun ya Karena covid itu Ketika dibuka Jadi ini baru minggu pertama Ini kelihatan Sudah mulai semarak Situasi di Kawasan Lantai Pasir Putih ini Luar biasa teman-teman Sudah mulai rame Keren, keren Mantap Ini parkiran Ini juga sudah mulai penuh Teman-teman Ini jam Sembilan pagi ya Sembilan pagi Di kawasan Pasir Putih Penuh Baru minggu pertama ini dibuka Langsung gak tahu informasi dari mana gitu ya Langsung penuh disini teman-teman Ini kios-kios Di Di parkiran Ini juga sudah mulai rame juga Seru-seru Minggu pertama keren Sudah mulai rame Sudah mulai rame teman-teman ini Luar biasa sekali ini Jadi Situasinya di Ini Di rumah-rumah makan ini ya Di depan-depan ini Lumayan smart Tempat souvenir-souvenir Apa Baju segala macem Baju pantai Kayak gitu-gitu Nah Seru Jadi ini penuh Tesak perangkat ini teman-teman Untuk hari pertama setelah tidur panjang Ini sangat luar biasa Situasi seperti ini teman-teman Selamat menikmati Ini mas Bur Sekalian nanti interview dikit ya Ini sudah masuk Nanti masuk ke Youtube Di channelku begitu Ini kan minggu pertama Yaitu setelah pemberlakuan kembali Atau pembukaan kembali Desinasi wisata Pasir Putih Repot enggak Atau mungkin sebelumnya Sudah ada persiapan-persiapan Untuk itu Oh ada Ada ya Ya ini Mulai bukangan hari Raku Harif Betul-betul Oke Kajib menerapkan Protokol Kesehatan Siap Siap Dari mulai pintu masuk ya teman-teman ya Ini sepertinya situasinya sudah sangat luar biasa di pagi hari ini Melihat di parkiran sebelah motor banyak Terus kegiatan Para penjual makanan ya Disini juga terlihat Sudah mulai ceria Ini setelah pemberlakuan Atau pencabutan PPKM Sehingga hari ini Minggu pertama ini Mulai dioptimalkan kembali Dan dibuka kembali Desinasi wisata Pasir Putih Halo bro Ini kita lagi nge-vlog gitu ya Ini kan hari pertama nih Minggu pertama ceritanya ya Lagi dibuka Keliatannya biaya gitu Optimis Optimis sukses ya hari ini ya Ya mudah-mudahan Oke mantap Oke teman-teman Saat ini saya ada di Kios penjual ikan asap Di kawasan pantai Karanggongso Atau Pasir Putih Situasinya seperti ini Ini minggu pertama Atau hari pertama Setelah PPKM dicabut Atau diperlakukan kembali Pembukaan destinasi wisata Di kawasan Pasir Putih ini Teman-teman lihat Disana Banyak ikan asap ya Nah ini Sudah dicumi-cumi Sekala macam Ini penjualnya Sudah mulai senyum-senyum Soalnya kan Mulai dibuka pertama ini Istilahnya begitu ya Minggu pertama dibuka Di Sapa Pak Juki Teman-teman yang ada Di luar-luar sana Di Sapa Nah ini kita Masukkan ke Youtube Ini kalau teman-teman lihat Ini jenis apa Pak Juri Napoleon Napoleon Ini yang Jipi Ini apa Jipi 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 Pancing maninya itu Pancing Oke 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 Jadi ini ikan Ikan yang masih segar Sebelum dilakukan proses Pembakaran Seperti itu Tapi jika teman-teman Mau tidak dipakar Itu bisa ya Bisa Oh bisa ya Bawa pulang Bawa pulang Oke 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 Ini sudah mulai rame Ini teman-teman wisatawan Mereka mulai Nawar-nawar ikan begitu Lihat ikan Dari mana Mas Dari Tunang Agung Dari Tunang Agung Oke Gak apa-apa ya wajahnya Masuk di Youtube ya Gak apa-apa oke Oke Keren 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 Memang disini adalah Los tempat untuk penjualan ikan hasap Di pemasan mantep-pemasan kutir Macam-macam Disini juga ada jualan Buah-buahan Dan produk asli Prigi Ada mulai dari pisang Biar Pisang apa Murlin ya bu ya Murlin Terus kemudian ada Salah Produk asli Prigi Kecamatan Watulimo Nah seperti ini Bu Ini kan Minggu pertama Setelah Nopo Niko Covid Dan Tentu jendengan seneng bu Setelah dibuka seperti ini Hari ini Insya Allah optimis Pasti lakulah ya Dagangannya seperti itu Sebelum minggu ini apa sudah mulai jualan jendengan? Sudah? Belum Belum ya? Baru hari ini? Atau kemarin? Kamis Mulai Kamis ya? Mulai Kamis Terasa bu Misalnya kemarin waktu Covid ditutup Terus kemudian Tidak jualan sama sekali Kita rasa banget ya Berpengaruh terhadap perekonomian di rumah Tidak jenis Tidak jenis Jendis asli pun sih bu? Watulimo 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 Oke Mantar suan bu Sementara Tidak jenis ini produk-produk asli Tenggale, asli Watulimau seperti ini, jadi kalau teman-teman mau ini ya, mau beli oleh-oleh, asli dari berigi, produk-produk berigi, nah ini semuanya ada di sini, semuanya ada nah tuh, luar biasa hari ini benar-benar rame di lokasi hari Minggu pertama setelah pemberlakuan, atau dibukanya kembali dari destinasi wisata di Pasir Putih ini ACAA hasil dari lokal produk lokal semuanya keren, 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 keren teman-teman mau main ke sini, main ke Pasir Putih kalau mau beli oleh-oleh di tempat ini seperti ini ada sele pisang produk asli kita dari sini terus kemudian ada walangan pisang seperti ini nah ini produk dari sini dari Dusun Waru, Selawek jamatan Matul Limau, keren, 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 keren terus kemudian ada produk tergalek yang lain ini namanya Manco nah ini produk semuanya produk tergalek jadi teman-teman bisa memilih nanti di sini seperti itu ini lagi memang bareng kita wajahnya malihat apa yang ada apa yang ada ini ini seperti ini ini seperti ini 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 masalah ini itu ini berjalan isik berjalan cuman masa covid ku dihentikan dulu gitu loh ini apa kamu melibu youtube lagi melibu youtube lagi jaga kamu lagi maksudnya oke 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 nah yang bisa saya lamporkan dari kawasan pantai pasir putih Watulimo, Kabupaten Tergalek Jawa Timur situasinya sudah teman-teman lihat betapa rame ya padahal ini baru minggu pertama setelah pemberlakuan pencabutan PPKM Jilid 2 terus kemudian sekarang sudah mulai diaktifkan kembali destinasi wisata yang ada di Kecamatan Watulimo khususnya dan Tergalek secara umum mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman calon wisatawan pengunjung tempat wisata di daerah Tergalek dan mempertimbangkan untuk kedepannya bisa berkunjung ke tempat ini terima kasih saya Giri Assalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati